Hai mana kan terus tanya lagi iya deh si Pinok udah udah sadar gue sekarang mau minta maaf kalau kalau gue udah ketipu sama si Alif harta kita juga udah habis enggak ada gara-gara lo tolong gue juga tahu Bang Tunggu minta maaf Tunggu enggak tahu enggak maksud kok tahu banyak kan gue kesona ambil bose di dekat rumah terus tiba-tiba langsung nyerang siapa masuk komplotasi yang si Alif yang si Alif nya udah bilang lo jangan percaya sama dia anjig guys gua lagi ini nungguin CD kris ini aja apa namanya gini gimana rencana selanjutnya ini sih dikri lama lagi tumben anjir apakah mau kesini kali ya iya udah sore banget apa mungkin kan Emang dia ini orangtuanya sih apa sih namanya ngurusin orangtuanya memang suka kayak gitu sih tapi ini enggak itu kan tadi si Pinok belum sadar belum sadar nanti mending gini aja jik tindakan selanjutnya gimana harta lo abis loh sama si Alif anjir dibawa Emang goblok to orangnya sih juga juga masih mau tanya sih nanti kalau dia udah sadar ya iyalah harus maksudnya berarti ini mah Jai iya bener dimanfaatin si Pinok sama si siapa sama si Alif anjir gila banget ya udah kirain itu apa hatanya dia ambil sendiri gitu gak dikasih ke si Alif iya mungkin gini Jai mungkin doktrinan dari si Alif kan mungkin abisin aja harta lo mungkin ini mah ya nah setelah harta hartanya di tangan si ini siapa si Pinok kan si Pinok sendiri gak ada yang ngelindungin lah istilahnya ya si Alif kan otaknya sekarang gimana lu tahu sendiri kan licik lebih-lebih dari lu kalau menurut gua manjir urusan harta si Pinok keadaan sendiri gak ada yang bantuin terus si Alif banyak komplotannya terus si Pinok lagi pegang duit istilahnya atau sertifikat rumah ya otomatis pasti bawa lah kok blokan emang anjir si Alif bener-bener keterlaluan kok melut gua manjir itu ya mending gimana nih ya gini aja kalau gak ada CD cream mending besok aja kan sambil lu juga itu kan masih agak sakit juga kan lu jangan maksainlah jangan maksain so kuat yang namanya manusia pasti kalau sakit mah lemah Jai percuma nanti lu kalau misalnya ke nyamperin komplotansi Alif malah nantinya lu kalah kan mau jadi berabe juga kan mending kita persiapan dulu sebelum ya kita tanya dulu si Pinok lah kebenerannya kayak gimana kan nah habis itu kita susun rencana sampai matang habis itu langsung ini si Alif gitu ini udah keterlaluan anjir soalnya harta lu abis lu lu mikirnya ini nanti kedepannya lu mau kayak gimana ya anjir enggak punya apa-apa anjir itu juga udah mikir ke situ si Jack enggak mungkin gue juga disini teruskan ya gampang mungkin mungkin ginilah kalau misalnya sedikit nggak ada kan lu nggak mungkin nih di rumah gua terusan atau nggak apa-apalah di rumah gua mungkin nanti Pinang ngungsi lah sama Pinang suruh ngungsi aja dulu ke rumah wanya gampang lah itu mah gampang nanti masalah tidur mah kita nggak usah lu pikirin santuy aja santuy yang penting mah ini dululah apa nanya kita nungguin si Dikri aja dululah gimana-gimananya gimana dong ini mah harus harus benar-benar ini jahe si Alif udah bener-bener ketahuan yang pastinya kuncinya nanti ada di si Pinok gimana-gimananya real real kalau kejadiannya kayak gimana kan iya deh si Pinok udah udah sadar gua sekarang mau minta maaf kalau kalau gue udah ketipu sama si Alif atau kita juga udah habis ya gimana nanya ini gara-gara lo tolong iya gua juga tau bang iya gua juga tau udah 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 jahe kasihan baru baru siuman jai baru siuman angin lu gimana sih sini dah sini dah sini dah gimana sih apa lu bisa ketipu lu kayak gitu gimana sih lu sampai ditonjokin kayak gitu enggak tahu enggak maksud kok gue tau banyak kan gua kesono ambil bosa dekat rumah terus tiba-tiba langsung nyerang siapa masuk kompletan yang si Alif yang si Alif nya udah bilang lu jangan percaya sama dia anjing ya kalau ngatau bang kalau jadi gini sekarang udah gini gimana ya mau lu gimana gue bakal lakuin kata gua juga apa kalau kalau ini tuh hati-hati lu lu kemarin-kemarin ngambil keputusannya lagi emosi sih jadinya kan kayak gini gabaknya bener kan iya juga sih ya ini emang salah gua iya emang yang salah lu juga ya sekarang gua harus ngapain ya gua mau sebuah warisan itu kembali ke tangan kita lagi gimana pun caranya ya lu juga bakal usahain kalau itu mau mau balik lagi mah udah gini-gini aja gini kan ini apa namanya yang udah mah udah gak bakal bisa balik lagi kecuali kita bisa menginiin si Alif sama komplotannya kan iya kita harus benar-benar apa namanya apa sih ngerencanain dulu kita mau gimana jadi itu sertifikatnya ada di si Alif atau udah udah dijual soalnya si Jai diusir ada udah dijual nih ada yang ke rumah anjir si Jai nggak tahu pokoknya gua taunya cuman gua udah kami berarti jadi pas lu kemarin dipukulin si Pino udah dipukulin juga kayaknya ya lu dipukulnya kemarin-kemarin pas lu bawa sertifikat iya pas gua bawa sertifikat berarti bener Jai si Pino dulu yang disiksa Kenapa lu baru kesini apa disekap disekap dulu gua bisnis diseksa disekap langsung diusir anjir anjir anjing ya si Alif ini hoblok emang bener-bener wah parah sih itu anjir asri ini si dikri nya ii lama ii kita harus nyusun rencananya sama si dikri juga iya si anjir dia lama banget apa sementara nih kita kan lu kan nggak mungkin nanti gini aja eh mendingan gini aja Jai untuk masalah tidur lu sama si Pino tidur di rumah kontrakan gua gua lah yang bekas sileni dulu lah disitu aja lah soalnya gua juga nggak enak kalau mindah-mindahin Pina kan lagi hamil juga kan ya tapi ya nggak apa-apa lah seadanya aja ya kontrakannya ya ya lulu anjing lu bener-bener loh Pino anjir itu harta lo loh terakhir sama si Jai peninggalan orang tua lalu anjing buat masa depan kalian berdua ya Jai sekarang abis gitu aja aja sama orang lain kalau kalau abisnya sama dia gak terlalu ini aja ya enggak terlalu eneg lah tapi kan ini mah lu mana lu dapat apa dari harta yang kemarin dibawa enggak dikasih apa-apa tuh anjir gimana ya gue kira semua uang hatanya itu diambil sama lo gitu gak dikasih sama si Alif ya niatnya juga kan emang buat gua cuman si Alif nusuk dari belakang berarti wah anjir kesempatan besar itu majai lu lu lagi bawa barang berharga banyak banget kemudian lu ini si anjir udah lah ini mah rencana si Alif bener-bener busuk ini anjir udahlah gua males anjir nembatin orang kayak gitu mah anjir asli dah sekarang dia diusir dan pasukan dia makin sedikit sekarang bukan malah makin kuat kali Jai soalnya dia banyak duit bisa-bisa ini komplotannya lebih banyak lagi nyawa bisa kan kayak gitu uang kan yang main nantinya iya sih ya lu lu apa lu canggungnya kan karena si Pino kemarin mah ada di komplotansi Jai kan takutnya di apa-apain juga kan tapi sekarang si Pino udah ada di kita juga kan lu sekarang gimana mau rumah ke kompetensi Alif lagi enggak sih gue udah nggak mau sekarang udah ngeliat Alif kayak gitu ih lu tolong lah si anjir ambil Alif lagi semuanya kita kita mulai lagi rencana dari Allah ya iyalah itu harta loh anjir anjir berapa itu rumah berapa ratus juta Jai ratus loh itu bukan puluhan lagi loh anjir apalagi di rumah kayak gitu kan ratus juta itu anjir lebih dari seratus juta Pino itu tuh kalau pengen tahu anjir sekarang hilang gitu aja Jai si Pino nggak makan sama sekali lu nggak nyobain sama sekali anjir ya sekarang intinya gini aja sama aja dirampok kayak gitu parah anjir udah gini ajalah sekarang Makita lu istirahat dulu pin makan lu habis di ini juga lu juga kan jadi belum sehat bener kan habis dari rumah sakit sekarang mending gini aja kalian berdua pada istirahat dululah urusan ini mah nanti kalau misalnya lu udah pada sehat juga kan biar lu rasa juga kan gimana-gimananya ya kita sambil nunggu sidikri juga kalau nggak ada sekarang paling besok sidikri kesininya gitu ya soalnya ini gak bakal bener kondisi fisik kalian berdua kayak gini anjir nantinya malah nantinya malah jadi kayak gimana gitu kan kalau maksain makan ya gitu aja ya mending istirahat aja dulu yulah mending nanti ke rumah kontrakan gua gua lah kita langsung aja disanalah ya udah emang niatnya juga lu tuh gua emang sidikri mau nginiin lu disana gitu ya udah guys kita mau ke kontrakan gua gua dulu mau ingin buat sidikri sama si Pino kasian juga kan pokoknya ikut aja guys gimana-gimana nanti gue lanjut lagi yulah kesini jalan nih